di awal Februari setelah 1 bulan ternyata gua turun berlastis lebih dari 4 kilo loh gak kaya bulan-bulan biasanya tapi apakah itu mempengaruhi komposisi tubuh gua? berat badan gua pada tanggal 3 Januari 2023 itu ada di angka 66,3 kilo awal Januari kalori masuk gua itu di angka 1600 kalori dalam sehari sedangkan kalori maintain atau kalori biasanya itu di angka 2700 kalori berarti gua defisit 1100 kalori menurut kalian mungkin itu tajam ya dan juga bahaya tapi ya gua gak memulai dietnya dengan langsung defisit 1100 kalori langsung enggak, di bulan-bulan sebelumnya gua juga udah defisit bertahap dari 300, defisit 300, dari defisit 500, defisit 800 dan sampai sekarang defisit 1100 jadi bertahap ya gak bisa langsung dan perlu diingat juga disini asupan 1600 kalori gua itu gak gua jalankan tiap hari gimana kalau misalkan gua pada saat latihan berat maka gua bakal naikin asupan kalori gua tapi kalau misalkan gua pas rest day atau latihan ringan ya gua pake di angka 1600 kalori per hari lagi di awal januari gua pake protein 3 gram per kilogram berat badan jadi protein gua itu di angka 198 gram per hari atau 200 kadang juga lebih bisa lebih dari itu ya untuk karbonya sendiri gua pake patokan 1 sampai 1,5 kilogram per berat badan jadi disini gua pakenya low carbo dan juga untuk yang fatnya itu ada di kisaran dipake 0,5 gram per kilogram berat badan nah untuk suplementasinya pertama gua pake whey protein isolate tapi yang ada fat burnernya ini dari provus lean zero karena gua penasaran ya apakah whey ini bisa ngebantu pas lagi cutting secara kan disini kombinasi antara isolate dan juga fat burner loh gua pakenya whey itu tadi di 1 scope di pagi hari dan juga 1 scope setelah latihan sebenernya lean zero ini udah gua pake pas gua nge-review suplemen itu kalau nggak salah di bulan Desember kali ya jadi biar sekalian aja kan sampai sekarang gua coba apakah memang bener-bener ada perubahan yang signifikan apakah memang bener-bener ngebantu tapi ya nggak cuma dari whey aja ya gua juga ada pre-workout, ada BCAA, ada kreatin juga dan juga multivitamin pakai vitamin D juga secara khusus gua jarang banget ya terpapar cinar matahari langsung malahan sekarang di tempat gua ini mendung mulu harinya jadi jarang banget gua berjemur terus gua juga pake minyak ikan omega 3 ini selain bagus buat kesehatan jantung, otak, sendi kalau di beberapa literatur bilangnya itu ngebantu buat mengurangi nyeri otot setelah kita latihan beban dan juga ada multivitamin paket komplit ya dan sebagai tambahan energi setiap harinya gua minum kopi hitam pahit dan juga malahan kayaknya bisa 4-5 cangkir kadang bisa lebih wah itu sebenarnya buat ngeboss energi gua biar nggak lemes-lemes amat ya padahal itu bahaya ya kalau lebih dari 4 cangkir sehari dan ya ternyata ya tetep aja masih lemes ya dan disini gua garis bawahi gua nggak pakai suplemen fat burner secara khusus kadang gua disaranin pake Yohim Bin atau juga pokoknya yang suplemen fat burner yang lainnya dan terakhir gua pakai suplemen fat burner itu kapan ya? kalau nggak salah 3 tahun yang lalu jadi disini gua berharap si LA dan L-Carnitine yang ada di Profus Land Zero itu bisa ngebantu gua buat cutting di pre-walkout itu sebenarnya ada juga thermogeniknya ya dan juga kopi hitam pahit pun sebenarnya bisa ngebantu juga asalkan kita sudah tahu konsep burning fat itu kayak gimana dan pasti kita bakal gampang untuk latihan bebannya walaupun ya gua cutting walaupun gua cutting gua sengaja nggak menurunkan berat beban angkatan gua walaupun repetisi gua kurangin tapi gua juga dibantu oleh pre-walkout juga ya yang lumayan kencang menurut gua disini buat ya sebagai penunjang strength gua karena prioritas gua disini adalah nggak cuma bakar lemak tapi juga prioritas disini untuk mempertahankan masa otot semaksimal mungkin biar nggak terlalu nyusut banyak ya untuk kardionya di bulan Januari ini gua pakai 80 menit per hari jadi 45 menit di pagi hari sebelum makan dan juga 35 menit setelah latihan beban di awal Februari setelah satu bulan ternyata gua turun drastis lebih dari 4 kilo loh nggak kayak bulan-bulan biasanya tapi apakah itu mempengaruhi komposisi tubuh gua? gua berhasil mempertahankan otot gua ya walaupun ada juga sih penyusutan disini tapi otot jadi lebih kering dari sebelumnya di bagian perut juga mulai terlihat ramping ya ada lemak-lemak yang sudah mulai hilang ABS nya juga sudah mulai terlihat ya lumayan jelas disitu ya perut samping juga udah mulai kelihatan garisnya ada seratunya juga serat-serat otot di dada juga mulai lebih detail dan juga kalian untuk bagian backnya bisa kalian lihat sendiri dari otot basah sampai mulai terlihat tegas bentuknya dan gua paling kuas di bagian lower backnya dan pada saat front double bicep yang after itu ABS nya lebih tegas disitu ya kalau chest menurut gua ya nggak terlalu banyak perbedaan dan bicep pun di foto after itu nggak jauh beda dan kalau kita lihat foto side chest atau side pose foto afternya itu lebih berserat ya di area mid chest kalau ukurannya ya nggak terlalu banyak perbedaan dan yang gua sedihnya disini kalian bisa lihat sendiri lengan gua setelah satu bulan itu terlihat agak sedikit penyusutan masa ototnya dan ini murni ya nggak gua edit-edit nggak ada tambahan efek apapun ya mungkin ya karena cuacanya mendung atau misalkan cuacanya cerah mungkin itu aja yang mempengaruhi foto-foto itu jadi disini tanpa editing sama sekali dan semuanya gua foto pakai HP jadi overall dalam satu bulan transformasi yang kalian lihat perubahan yang lebih jelas ada di area lower abs lower back dan juga detailnya juga lebih kelihatan lebih tajam dan kalau kalian mau lihat legnya nih pahanya nah bentuknya kayak gini nih kalau dari size-nya gua merasa banget area paha gua ada penyusutan celana juga mulai longer nih area paha tapi foto afternya ini terlihat lebih ya lumayan detil ya otot pahanya dibanding dengan foto beforenya nah poin-poin yang bisa kalian ambil dari video one month body transformation ini adalah pertama hasilnya mungkin ya nggak terlalu mencolok perbedaannya karena cuma ngebandingin dalam waktu satu bulan itu pun tanpa bantuan fat burner secara khusus apalagi ini progress natural ya poin kedua hasil yang mungkin terlihat di video transformasi ini yang menurut gua yang paling memuaskan itu di area mid body di lower abs, side abs, dan juga lower back dan juga ya detilnya lebih tegas lah terlihat dan kalau kita bahas soal suplemen apakah membantu atau nggak pertama dari whey proteinnya tadi nih karena gua konsumsi profusulin zero tadi 2 skop per hari berarti suplemen sudah menunjang 25% protein dari total protein harian gua otomatis kalau 25% protein yang gua konsumsi itu nggak work as well maka gua kehilangan 25% protein harian dan itu pasti berpengaruh ke masa otot tua dan bisa kalian simpulkan sendiri masa otot gua tadi apakah penyusutannya gerasista atau nggak kalau asupan protein nggak gua tinggikan kemungkinan besar bakal banyak penyusutan otot dan juga dibantu juga dengan latihan beban yang tetap gua pake modi heavyweight dan juga suplemen lain kayak pre-workout, BCAA dan juga multivitamin, multi-multivitamin ini otak sudah mulai lemot nih gua sadar progres gua ini sekarang masih belum maksimal dan juga mungkin banyak dari kalian yang bakal komen soal itu karena gua nggak pake fat burner secara khusus nggak pake eroid kalau pake eroid mungkin lebih tebel kali ya ototnya ya atau lebih berserat ya lebih keras dan masa ototnya nggak nyusut ya gua nggak asal-asalan dalam mengatur mikro, makronutrien, kalori, suplemen, dan lain-lain karena gua mencomot dari berbagai sumber dan acuan jurnal gua itu ada di dari ISSN tahun 2014 Evident Best Recommendation for Natural Bodybuilding Contest Preparation jurnal itu banyak banget dagingnya jadi gua sarankan kalian punya pelan-pelan ya informasi itu tapi patokan gua nggak cuma satu jurnal sebenarnya masih banyak yang lainnya juga dan perlu diingat disini this is my body transformation, not yours this is my diet plan, my workout plan, my supplement plan, not yours tiap orang bakal dapat hasil yang berbeda-beda dan juga dengan jalan yang berbeda-beda juga so mungkin kalian bisa dapat hasil yang sama dengan jalan yang berbeda atau juga mungkin kalian mendapatkan hasil yang berbeda dengan jalan yang sama sampai jumpa di video berikutnya bye haus, mana minum?